Halo gamers! Welcome back to our channel! Kali ini kita mau mau tipis salah satu keyboard seri Atomnya Fante. Di sini kita pilih si Atom Pro 83, karena kebetulan waktu kita review kemarin, keyboard ini pakai blue switch. Jadi rasanya kurang puas waktu typing test, karena feelnya didominasi sama blue switch. Yang kita tahu itu klikinya terlalu barbar, guys. Dengerin deh! Jadi, di sini kita udah pasti bakal ganti switch-nya. Kalau untuk stabilizer sih ini udah oke ya. Dudukannya kuat, nggak ada wobble. Hanya saja ini agak kering dan masih retel. Jadi kita perlu tuning ulang dengan ngelup steps-nya. Di sini kita liup pakai permatek sedikit demi sedikit sampai nanti retelnya benar-benar minim. Kalau untuk dampener, sebenarnya dampener inti di bagian case dan plate udah ada, guys. Tapi di sini kita mau tambahin satu lapis PE foam lagi, yang nantinya bertugas sebagai switch pad-nya. Di sini kita tinggal potong aja, nyesuaiin ke bentuk atau ukuran PCB-nya. Nah, kalau untuk switch-nya, di sini kita pakai switch dari Ipomaker dengan tipe Jade Blossom. Yang tipenya itu linear dan udah factory lube, guys. Switch ini pakai pom untuk housing-nya. Dan untuk stamp, infonya pakai LE material. Kita kurang familiar sebenarnya dengan LE ini. Tapi klaim mereka, intinya, guess saya kan dari si LE ini lebih smooth dari bahan yang biasa. Switch ini juga ringan banget, guys. Cuma 35GF aja. Atau lebih ringan dari red switch yang rata-rata di 45GF. Switch ini juga pakai dual spring dan udah 5-pin. Jadi cocok untuk Pro 83 yang secara bawaan udah support 5-pin juga. So, let's go. Langsung aja kita pasang dan dengerin sound test-nya. Well, setelah dipermak sedikit dari yang tadinya kliki bar-bar, sekarang keyboard ini jadi berasa makin mantap. Baik dari typing feel maupun suaranya. Karakternya lebih ketoki nih. Lebih maco dan lebih keluar. Suaranya juga jadi gak kalah sama si Ipomaker P75 yang baru kita review kemarin, guys. Coba dengerin dan berikan pendapat kalian, ya. Untuk keycaps, kita memang sengaja gak ganti. Karena secara bawaan ini udah cantik banget. Jadi, untuk mode kali ini kita hanya perlu tuning steps, nambahin PE foam, dan ganti switch-nya. Oh iya, guys. Untuk switch-nya, sekali lagi ini ringan banget. Smooth. Cocok untuk kamu yang pengen pindah sejenak dari switch berat. Tapi kalau kamu rasa 35GF ini terlalu ringan, Ipomaker masih ngasih opsi Actuation Force ke 43GF dan juga 53GF. Jadi, kamu bisa pilih sesuai preferensi kamu. Dan untuk harganya, kamu bisa gas di 14,99 dolar atau sekitar 228 ribuan per 30 piece switch. Nanti, packaging-nya udah rapi dan langsung dikotakin begini, nih. Sekalian kita mau info, Ipomaker lagi ada promo di minggu ini. Item yang di-sell juga banyak banget dan lumayan worth it potongannya. Gak usah pusing mikir nongkir, karena ini udah free ongkir. Untuk link-nya, bisa kamu cek di deskripsi, ya, guys. So, itu dulu mode keyboard kali ini. Terima kasih untuk Ipomaker dan juga kamu semua yang udah support channel ini. Jangan lupa like dan subscribe jika bermanfaat and see you on the next episode.